Hai, kembali lagi di Market Siflo Banyak ragam kegiatan ibu desa bersama Salah satunya Salah satunya yaitu Satu, membuat buku kompos Membuat POC atau mol Itu semuanya terbuat dari Limba sampah yang ada di lingkungan Terdekat rumah kami Atau bahkan di pasar Dekat tempat tinggal rumah Kedua, ibu desa bersama juga Melakukan kegiatan menanam Baik menanam sayuran Menanam sayuran Menanam toga Menanam tanaman hias Ataupun menanam tanaman perbuahan Bukan hanya itu saja Ibu desa bersama juga membuat Hasil limblah kerajinan anam Baik berupa dari kertas korang Ecing gondok Atau dari kertas kopi Semua itu dilakukan di diri Karena ini menjaga lingkungan Menjadi lebih berisi dan sehat Makanya, kami dari kertas korang Ibu desa bersama dan menanam Melakukan kegiatan ini Dari pengambilan sampah di pasar Dari pengambilan sampah di pasar Baik sampah sayuran atau sampah buah Biasanya, sampah sayuran kami buat pupuk kompos Sedangkan sampah buah kami buat untuk POC atau mall Selain itu, kami juga mengambil serbu kayu sebagai campuran untuk membuat pupuk kompos Semua sampah dibuang akhirnya di rumah kompos Untuk lebih diproses lagi Sampah sayuran atau buah-buahan dipotong-potong atau dicacah Kalau sampahnya dikit, biasanya kami potong saja Dengan pisau Tapi jika porsi sampah banyak Maka kami menggunakan mesin komposter Sampah yang sudah dicacah Akan diaduk semua bahan Lalu diberi mol yang kami buat sendiri Lalu ditutup dengan terpal Biar kedap udara Pupuk akan jadi kurang lebih 3 atau 4 minggu Lalu mulai ditimbang dan dipak Setelah itu, baru kita akan memasang label dari KWT Mawar Dan siap deh untuk dijual Demikianlah cara membuat pupuk kompos di KWT kami Salam Mawar dari Desa Bersemi